Halo guys, para fitosmania dimanapun anda pernah ada Salam olahraga Jumpa lagi dengan saya Klaus Arief Pada video kali ini saya akan membahas Mengenai bagaimana cara membuat otot bahu anda menjadi Lebih bulat dan lebih tebal Oke guys, hari ini saya akan memberikan 3 cara latihan untuk otot bahu Oke, sebelum kita memulai program latihan hari ini Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah memberikan like, subscribe Dan sudah men-share video channel ini ke media sosial anda Thank you banget ya buat teman-teman yang sudah setia Menunggu vlog ini di setiap minggunya Oke, buat teman-teman yang baru stay tune atau baru gabung Jangan lupa langsung subscribe di bawah Like dan share juga ke media sosial anda Dan juga anda bisa tulis komentar di bawah Baik ide, saran, gagasan anda Maupun anda bisa by request untuk vlog materi vlog selanjutnya Oke guys, sebelum kita melakukan latihan otot bahu Saya akan menjelaskan mengenai tentang otot dibagi menjadi 3 bagian Ada anterior, bahu bagian depan Medial, bahu bagian belakang Samping dan posterior, bahu bagian belakang Oke guys, kita akan melakukan variasi otot bahu dengan menggunakan dumbbell Oke guys, tetap stay tune terus dan kemana-mana Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Sebelum melakukan latihan beban atau berolahraga Terlebih dulu jangan lupa melakukan pemanasan ya guys ya Atau stretching Anda bisa lakukan 2 sampai 3 menit Pemanasan itu dengan menggunakan alat Dengan menggunakan dumbbell ya Jadi teman-teman bisa melakukan stretching atau pemanasan Itu bisa di treadmill, sepeda statis, jogging, jumping jack Dan kalau saya biasanya melakukan dengan alat, dengan dumbbell Tapi dengan repetisi yang tinggi, dengan beban yang paling rendah Oke guys, kita akan mulai latihan bahu ya Untuk bagaimana membuat bahu anda menjadi lebih bulat Bagaimana membuat bahu anda menjadi lebih tebal Dan anda bisa memiliki bahu yang bidang Sehingga akan meningkatkan rasa percaya diri anda Oke guys, jangan kemana-mana tetap stay tune dari channel ini Oke para fitness mania Saya akan awali dengan latihan dumbbell press ya Anda bisa melakukan latihan shoulder atau latihan bahu Bisa melakukan dengan split scene Bisa menggunakan cable Atau bisa menggunakan freeway kabel Dan pada kesempatan malam hari ini Saya akan memberikan contoh atau tutorial Bagaimana cara latihan otot bahu dengan menggunakan dumbbell Oke guys, kita langsung aja ya Latihan bahu standing double press Merupakan gerakan latihan kompon Untuk latihan rekrutmen otot bahu Jadi gerakan kompon merupakan gerakan yang melibatkan dari Lebih dari satu persendian guys Jadi otot yang terlibat adalah Otot bahu bagian medial dan otot resep Oke, lakukan standing double press ini Empat set Masing-masing setnya adalah 10 sampai 12 repetisi atau pengulangan Oke guys Eksekusinya Sejajar Buat sudut ciku Kepalan tangan lurus Antara pergelangan tangan dan elbow Dalam satu garis guys ya Jadi tidak boleh Kedepan begini Atau ke belakang begini Jadi harus lurus Ambil nafas pada saat bagian teringan Buskan nafas pada saat bagian terberat Oke sekali lagi guys ya Oke guys Lakukan seminggu 2 sampai 3 kali Oke para fitur semuanya Tadi kita sudah melakukan Variasi yang pertama Untuk latihan otot bahu Oke Tadi kita melakukan gerakan jenis latihan kompon Dan sekarang kita kombinasi dengan latihan isolation Yang mana isolation itu merupakan Latihan yang melibatkan satu persendian Sehingga otot yang terlibat adalah otot primer saja guys ya Kalau tadi otot bahu dan otot resep Kalau yang isolation ini lebih fokus pada otot primer Oke Standing set lateral raises Oke guys Standing set lateral raises ini Untuk melatih otot bahu bagian medialnya Gerakannya Seperti menuangkan tikuk ke dalam cangkir Jadi ini harus sejajar Harus paralel ya Tarik nafas Bungkuskan nafas Tarik nafas Bungkuskan nafas Tarik nafas Bungkuskan nafas Oke Pada saat gerakan Konsentriknya lebih cepat Eksentriknya lebih pelan Satu detik Dua detik Satu detik Set lateral Lakukan pas set Masih-masih setnya adalah 10-12 repetisi Oke guys untuk hasil yang lebih optimal lagi Lakukan latihan bahu ini seminggu dua kali Oke para fitosmania dimanapun anda berada Tadi kita sudah melakukan dua variasi latihan Yang pertama adalah standing double press Yang kedua adalah standing double set lateral Sama-sama melatih otot bahu bagian medialnya Yang satunya gerakan jenis latihan kompon yang set yang kedua Variasi yang kedua Isolation Oke Variasi yang ketiga Kita melakukan latihan standing front resist Dimana gerakan ini adalah untuk melatih otot bahu bagian depan Bagian anteriornya Jadi buat teman-teman yang ingin lebih fokus ke bagian depan Yang melakukan gerakan standing double front resist Oke guys berikut materialnya Dengan berdiri tegap Standing double front resist Jadi gerakan ini fokus ke depan Lurus guys ya kalau dari samping ya Dari samping lurus ke depan Usahakan sejajat dengan bahu Jangan terlalu atas ya Ini cukup aja sudah bagus formnya Turun tarik nafas Buang nafas Tarik nafas Buang nafas Tarik nafas dari hidung Buskan nafas dari mulut Oke ya Gerakan ini bisa dilakukan dengan Satu dumbbell Dan bisa dilakukan dengan dua dumbbell Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke para fitur semuanya Anda bisa melakukan ketiga variasi latihan Ada standing dumbbell press, ada standing side lateral, dan ada standing front raises Anda bisa melakukan di rumah ya Medianya cukup dumbbell saja Jadi Anda tidak memiliki waktu cukup untuk berolahraga di sarana kebugaran atau di gym Anda bisa melakukan latihan bahu di rumah Lakukan secara konsisten, lakukan secara disiplin Dan berikan tantangan pada diri Anda Buat goal yang jelas dan spesifik Dan buat timeline kapan waktu goal itu akan bisa tercapai Oke guys, terima kasih yang sudah stay tune channel ini dari awal sampai akhir Mudah-mudahan video ini bermanfaat Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan atau share channel ini ke sosial media Anda Sehingga banyak teman-teman yang mendapatkan manfaat atau informasi, edukasi, dan fitur motivasi Sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video ini Oke guys, jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah Ya bisa kritik, saran, ide Ya maupun Anda bisa Be request untuk materi berikutnya Oke guys, terima kasih dari saya Kus Arief Salam olahraga Terima kasih telah menonton!